Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Tira Fitri dari Masta Di video kali ini saya akan mereview Lampu TDP CV89 Corona Seperti ini Ada beberapa Perlengkapannya Yang pertama yaitu untuk Dari kakinya Nah ini terbuat dari besi yang Sangat kuat Jadi ketika digunakan ini dijamin Sangat kuat karena terbuat dari Besi yang sangat kuat juga Kemudian disini ada Dari penyangganya Atau tongkatnya Nah ini penggunaan tidak usah khawatir Karena untuk tingginya ini Nanti bisa disesuaikan dengan keinginan Dari penggunanya Kemudian selanjutnya yaitu Lampunya sendiri seperti ini Tuknya Nah lalu ya selanjutnya dilengkapi dengan Buku petunjuk penggunaan Dan dilengkapi dengan gambar-gambar Sehingga pengguna akan lebih Nyaman lagi Dan akan lebih Pasang lagi Karena dilengkapi dengan gambar-gambarnya Nah seperti itu Nah untuk lampu TDP-CF ini adalah Alat terapi gelombang panas Yang biasanya digunakan Dalam terapi akupuntur Kemudian lampu ini juga Sangat dipercaya Karena sangat manjur Jika digunakan oleh orang Yang menderita radang sendi Nah jika digunakan secara berkala Dapat mengurangi rasa sakit Dan juga bisa membantu penyembuhan Terjadinya radang sendi Nah asal pengguna tahu Lampu ini telah dikenal Luas penggunanya Baik di China Maupun di seluruh dunia Dan salah satu merk Yang berkualitas Dari TDP Corona Nah jadi seperti itu Kemudian untuk Cara perakitannya Akan saya beragakan Lebih lanjut lagi Nah disini saya akan Menunjukkan Bagaimana cara pemasangan Dari lampunya ini Untuk yang pertama Kita pasangkan dulu Tongkat dan juga Kakinya Disini ada Seperti ini Nah kita tinggal Masukkan saja Dan memutarnya Kita putar sampai Benar-benar erat Dengan kakinya Seperti ini Seperti ini Sudah kuat Kemudian Kemudian untuk Lebih aman Kita pasangkan dulu Lampunya Dengan Tokat penyangganya Disini Nah kita pasangkan Ada di sebelah sini Tinggal memasukkan saja Menghadap ke bawah Nah disini Nah disini Nah disini ada Semacam Bulatan Seperti ini Nah supaya ini Kencang Dan tidak Udah Coba Kita putar Ke kanan Untuk mengeratkan Nah sudah Tidak Udah Coba Kemudian Selanjutnya Yaitu Pemasangan Dari lampu Dan Pengkatnya Nah selanjutnya Kita pasangkan Antara lampu Dan juga Dari kakinya Nah kita tinggal Masukkan saja Disini ada Lubangnya Nah seperti ini Di bagian belakang Juga terdapat Mur untuk Mengeratkan Kita putar Sampai benar-benar Mengerat Nah jadi Seperti itu Cara memasangannya Sangat mudah Dan bisa dilakukan Sendiri tanpa Menggunakan Bentuan Dari orang lain Kemudian Selanjutnya Kita coba Untuk Pemasukannya Kedalam Aliran Nah selanjutnya Mari kita coba Untuk Pemasukannya Ke aliran Listrik Nah ini Untuk Tombol On-off Seperti ini Ini adalah Posisi Off Kemudian Jika posisi On Kita tinggal Menekannya Sehaje Dan Lampunya Akan Menyala Kemudian Disini Juga Ada Dari Timernya Jadi kita Bisa Menyesuaikan Sesuai Dengan Keinginan Kita Nah jika Lampunya Ini Menyalah Berarti Lampu Dari Timernya Ini Sedang Bekerja Nah jika Selesai Maka Bunyi Seperti itu Kita Tidak Atur Saja Sesuai Dengan Keinginan Kita Mau Seberapa Lama Dan Disini Adalah Dalam Satuan Menit Jadi Seperti Itu Nah Untuk Lampunya Ini Memiliki Beberapa Kelebihan Yang pertama Yaitu Bisa Digerakkan Sesuai Dengan Keinginan Penggunanya Baik Ingin Dari Posisi Lampunya Sendiri Dari Tiangnya Pun Bisa Disesuaikan Seperti Ini Sangat Mudah Nah Yang kedua Sudah saya Katakan Di awal Tadi Bahwa Yang Untuk Bagian Tiang Yang Bawah Ini Bisa Disesuaikan Tingginya Sesuai Dengan Keinginan Penggunanya Jadi Caranya Pun Sangat Mudah Kita Tinggal Menekannya Saja Kemudian Kita Tarik Jika Ingin Menambah Ketinggiannya Ke Atas Nah Ini Adalah Posisi Maksimum Dari Tingginya Jadi Tingginya Maksimum Segini Atau Untuk Menurunkan Kembali Kita Tinggal Mengklik Lagi Dan Kita Tarik Ke Bawah Jadi Bisa Diatur Sesuai Dengan Keinginan Penggunanya Lalu Kelebihan Selanjutnya Yaitu Pada Bagian Kakinya Tadi Sudah Saya Katakan Yaitu Terbuat Dari Besi Yang Kuat Kemudian Juga Dilengkapi Roda Sehingga Akan Memudahkan Jika Ingin Dipindah Kemana Mana Nah Jadi Seperti Itu Sangat Mudah Dan Juga Praktis Nah Jadi Demikian Video Review Dari Kami Masa Mengenai Lampu TDP Caki 89 Corona Apabila Teman-teman Menyukai Video Dari Kami Masa Jangan Lupa Like Video Kami Masa Dan Juga Subscribe Kami Masa Dan Apabila Teman-teman Ingin Melakukan Pemusaha Produk Bisa Klik Link Di Kolom Deskripsi Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Kami Lain Yang Sudah Dari Link Deskripsi Untuk Teman-teman Yang Menyukai Video Lelucon Dan Juga Kuyonan Bisa Subscribe Sel Masa Kami Pada Sisi Komedi Nah Lalu Teman-teman Yang Yukai Video Rekmi Buku Dan Juga Pengembangan Diri Bisa Subscribe Sel Masa Kami Pada Masa Skud Lalu Teman-teman Yang Yukai Video Olahraga Dan Juga Sejenis Bisa Subscribe Sel Masa Kami Pada Fit First Lalu Teman-teman Yang Yukai Video Inspirasi Dan Juga Motivasi Bisa Subscribe Sel Masa Kami Pada Masa Power Demikian Video Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Selalu Sehat Ya Terima